Di cerita sebelumnya, Kapten Miller dan anak buahnya berhasil meluduki Pantai Omaha. Kemudian, ia dan anak buahnya diberikan misi untuk mencari salah satu prajurit yang bernama Private James Ryan. Di dalam perjalanannya, Kapten Miller harus kehilangan salah satu prajuritnya, bernama Caparzo. Dan ia kemudian bertemu dengan Kapten Hamill dari Divisi Pathfinder 101. Kapten Hamill di sini menyelamatkan seseorang dari Divisi Baker, dan orang tersebut tahu di mana letak titik kumpul pasukan Airborne 101. Kemudian, Kapten Miller dan anak buahnya melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Kapten dan anak buahnya tiba di titik kumpul Airborne. Kemudian, ia bertemu dengan seseorang, Lieutenant bernama Dwin. Kapten Miller di sini menanyakan keberadaan prajurit bernama Ryan, tapi Lieutenant tersebut tidak tahu. Dan ia memberikan namtake pasukan yang telah gugur berharap Kapten Miller menemukan nama Ryan di sana. Singkat cerita, Kapten Miller di sini frustasi, karena tidak dapat menemukan keberadaan Ryan. Lalu, ia berteriak dengan keras sembaring menyebut nama Ryan, dan ajaibnya ada salah satu prajurit yang mengenal Ryan, dan ia tahu di mana keberadaannya. Di dalam perjalanannya menuju Rimmel, Kapten Miller dan pasukannya harus melewati pertahanan pasukan Jerman. Di sini, Kapten Miller harus memutuskan untuk melakukan penyergapan, walau anak buahnya lebih setuju mereka memutar jalan. Akhirnya, penyergapan tersebut dimulai. Akhirnya pertempuan itu selesai, tapi naas di sini W terkena luka tembak yang sangat parah. Yang membuat ia harus gugur. Kapten Miller dan anak buahnya melepaskan amarah kepada salah satu pasukan Jerman yang masih hidup. Mereka menyuruh pasukan Jerman tersebut untuk mengubur jasad wet. Setelah selesai mengubur jasad wet, di sini mereka semua ingin membunuh pasukan Jerman tersebut. Tapi entah apa yang dipikirkan oleh Kapten Miller, ia malah melepaskannya. Anak buah Kapten Miller di sini sangat kecewa apa yang telah dilakukan Kapten mereka. Tapi itu adalah perintah, dan setiap prajurit wajib menaati semua perintah dari atasannya. Singkat cerita, Kapten Miller dan pasukannya melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan di tengah perkebunan bunga yang indah. Tapi tiba-tiba, halterk pasukan Jerman datang, yang membuat pasukan Kapten Miller bersembunyi. Tiba-tiba saja ada yang menembak halterk pasukan Jerman. Dan ternyata itu pasukan Airborne 101. Dan di sana pula, akhirnya Kapten Miller dan pasukannya menemukan Ryan. Scene berpindah kepada Kapten Miller dan Ryan yang sedang berbincang. Di sini, Kapten Miller memberitahu Ryan bahwa tiga saudaranya sudah meninggal, dan ia harus dikirim pulang. Ryan di sini menolak ikut bersama Kapten Miller karena ia tidak tega melihat teman-temannya harus berjuang mempertahankan jembatan agar pasukan Jerman tidak bisa melewatinya. Karena Ryan dan kawan-kawannya diberikan misi untuk mempertahankan jembatan sampai pasukan bantuan tiba. Akhirnya, mau tidak mau, Kapten Miller harus ikut mempertahankan jembatan agar ia bisa menyelesaikan misinya, dan membawa Ryan pulang. Akhirnya, Kapten Miller dan seluruh pasukannya mengatur strategi untuk mengalahkan pasukan Jerman. Singkat cerita, seluruh persiapan pun selesai. Perang pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Keh-atboh, terima kasih telah menangkut yarui. Kau si mulSta, ingin .. selamat menikmati 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 hua tchau selamat menikmati selamat menikmati